Saat sakit, biasanya kita akan minum obat. Kalau belum sembuh, beberapa orang juga akan berdoa supaya bisa segera sembuh. Namun, seorang pendeta di Afrika Selatan mengklaim bisa menyembuhkan orang dengan kentutnya. Diketahui dari Daily Sun, Chris Penelope adalah seorang pendeta dari gereja Sevenfold Holy Spirit Ministries di desa Sian Dhani, Provinsi Limpopo. Pendeta tersebut meluruskan bahwa ia tidak mengentuti mereka, ia justru mengaku telah menyembuhkan mereka. Bahkan, umat gereja yang pernah mengalami sendiri hal itu mengatakan bahwa udara yang keluar dari bagian belakang pendeta itu tidak bau, tapi suci. Tidak hanya dengan kentut, pendeta Chris juga tak jarang menyembuhkan umat dengan menginjak tubuh mereka. Pendeta Chris Penelope mengatakan saat ia duduk atau berdiri di atas wajah orang-orang itu, Mereka tidak merasakan sakit karena roh kuduslah yang bekerja. Kami tidak merasa diintimidasi dan merasa malu untuk memberikan kesaksian tentang apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kami. Kami bertemu Tuhan secara personal dan dia memberikan ini kepada kami untuk memunjukkannya, kata pendeta Chris. Namun, pendeta lain tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pendeta Chris. Mereka mengatakan, di luar pendeta Chris benar-benar mengetuti umat atau tidak, ia tidak seharusnya duduk di atas wajah mereka. Pendeta Jacob Sibia dari kota Kagiso berpendapat bahwa hal ini salah dan Tuhan tidak pernah mengatakan untuk duduk di atas wajah orang supaya sembuh dari penyakit. Ia juga menyatakan bahwa semua pendeta harus melakukan apa yang tertulis di Alkitab dan bukan melakukan apa yang mereka pikirkan. Jika Anda pikir semua jemaat pendeta Chris dicaya dengan klaimnya, ternyata tidak. Ya, beberapa umat di gerejanya tidak menyukai caranya mengobati dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Chris tidak benar. Mereka mengatakan bahwa mereka datang ke gereja untuk berdoa, bukan untuk dikentuti. Wah-wah, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!